selamat menikmati kalau mau pengerjaan bodi repair itu gempol dulu atau epoksi dulu kalau saya itu biasanya epoksi dulu baru digempol kali ini saya akan memakai epoksinya adalah epoksi dari hardware epoksi 4 banding 1 yaitu mempunyai karakter cepat kering lalu disini anti korosif dan good hardness kita pakai ini untuk epoksinya ya disini perbandingannya adalah 4 banding 1 dimana 4 ini adalah base-nya ini epoksi lalu kita tambahkan 1 dari hardenernya kita tambahkan timer oke kita akan semprotkan ke media oke seperti biasa sebelum kita lakukan penyemprotan itu kita pastikan media bersih dari debu-debu ini sudah kita amplas kita bersihkan lalu kita lap dengan menggunakan lap anti-debu ini namanya ini namanya tech club ya sebenarnya ini dulu baru tapi kan sebenarnya ini dulu baru cuman karena dipakai terus ya jadinya kayak gini tapi ini masih bisa untuk mengangkat debu saya pakai spray gun awarita H921 ini dengan tekanan 35-40 PSI kita semprotkan tipis-tipis merata ya kita akan ulangi terus karena ini adalah tipis-tipis epoksi hardwell ini mempunyai karakter yang lembut jadi untuk nozzle 0,8 punya saya ini dia gak ada masalah ya semprotannya lancar dan dia ini langsung hasilnya itu untuk halus untuk layer yang kedua ini kita bisa langsung hajar tebal ini untuk menutup semua pori-pori yang ada ya untuk agar lubang-lubang yang ada di dempul ini tertutup setelah dirasa merata jadi kita tunggu sampai kering ya lor ya ini paksinya setelah itu tahap selanjutnya adalah tahap pendempulan disini saya memakai alfagloss dempul ini saya biasa pakai karena gampang banget dipakainya ini sebelum kita dempul media ini kita sudah amplas menggunakan amplas grid nomor 400 biar dempulnya nanti merekat dengan kuat kita ulen-uleni dempul sampai merata sadonannya siap untuk diletrek-letrekkan di dalam tanki ini lor ya untuk dulur-dulur yang baru belajar menempul ini saya harankan untuk tidak menyampur ulenannya terlalu banyak ini sedikit-sedikit aja karena nanti takutnya dia kering duluan sebelum ditempelkan jadikan eman-eman jadi kita uleni sedikit-sedikit aja kita aplikasikan ke media di mana tempat yang perlu kita kasih dempul kita dempul dulu kita ulangi sampai benar-benar legok-legoknya ini nanti tertutup ya semuanya ya kita cari bagian-bagian yang masih belum rata lalu kita dempul dan berikutnya kita tunggu sampai benar-benar dempul kering lalu kita lanjut tahap pengamplasan saya pakai amplas ukuran nomor seribu eh seribu seratus dua puluh ini kasar saja biar pembentukannya lebih cepat ya nanti kita haluskan lagi untuk menggunakan grid yang lebih halus setelah semua pengamplasan selesai lanjut lagi kita tutup menggunakan epoksi ini fungsinya untuk menutup pori-pori dari dempul ini nanti saat tahap pengecatannya jadi langsung halus ini kita epoksi secara merata dulu lalu kita tunggu kering selanjutnya kita akan amplas lagi menggunakan amplas grid 400 sebelum naik tahap cat selanjutnya oke lor setelah kering dan kita selesai pengamplasan kita akan memberikan dasaran warna putih disini saya pakai cat aerosol saja karena ini praktis kita butuhkan hanya sedikit semprotan jadi tidak perlu mencampur di tahun premium ini sudah menggunakan bahan NC jadi dia sudah sama seperti cat-cat yang dibakai untuk kompresor kita ratakan cat putih ini sampai benar-benar rata jangan sampai ada masih terlihat bilang ya ini sebagai dasaran motif yang akan kita bikin nanti oke lor sambil menunggu cat putihnya kering ini akan kita persiapkan untuk motifnya kita menggunakan kertas water slide decal ya seperti ini tapi sebelumnya kita akan lapisi dulu dengan menggunakan clear disini saya akan menggunakan clear NC ini saya pakai produknya dari Bintone saja ya buat dulur-dulur yang mau mencoba menggunakan water slide decal ini sebelum di aplikasikan ke MediaTank ini kertas light decal ini kita akan lapisi dulu dengan menggunakan clear ya ini clear nya saya pakai clear dari Bintone ini masih clear NC buat dulur-dulur yang mau mencoba menggunakan water slide decal ini mungkin bisa pesan ya di PRM airbrush dia juga mencetak yang ini namanya water slide decal ini instagramnya PRM airbrush sebelum mulai aplikasi kita potong dulu bentuknya ini biar enak nanti saat pemasangan karena enggak terlalu besar kita pepetkan di media setelah itu kita celupkan kertas yang sudah kita lapisi clear ke dalam air karena sebelum dikasih clear ini kalau langsung dicelup dia nanti ampiar kita penyet-penyet di pinggirnya ini sampai terlepas ya ini tandanya water slide decal siap untuk dipakai lalu kita semprotkan media dengan menggunakan air shampoo ini nanti mempermudah kita untuk menggeser-geser daripada motif yang kita pakai jadi kalau pakai air shampoo itu akan lebih licin kita buang gelembung-gelembung yang ada di dalam lapisan ini kita gunakan kertasnya tadi kita untuk menggeser daripada gelembungnya ya karena kertasnya tadi itu licin ya jadi enak sekali untuk menggeser-geser daripada gelembung yang ada di dalam media untuk tahap ini saya sarankan untuk hati-hati karena water slide decal ini dia rawan pecah apalagi kalau clearnya sudah terlalu kering ya jadi kalau memang belum terbiasa akan ada kendala seperti gambarnya ini pecah karena clear yang kita aplikasikan sudah terlalu kering kita rapikan pinggiran-pinggiran daripada motif ini membentuk kontur daripada media yang kita akan pakai ini agar terlihat agak rapi sih sebenarnya daripada nggak rapi lanjut kita lapisi dengan menggunakan clear lagi ini untuk melindungi tintanya nanti saat tahap pengamplasan ya biar tidak ikut ke amplas ini untuk meratakan daripada medianya kita amplas menggunakan grid 800 ini untuk meratakan daripada kesambungan antara water slide decal dengan media kita amplas rata ya lor ya oke lanjut lagi tahap selanjutnya adalah memberikan warna inti ini pakai warna hitam jadi kita timpakan di media ini kita kasih gradasi pada gambar ya lor ya jangan kita tutup semua karena kalau kita tutup semua nanti perjuma ya tuh capek-capek bikin motif terus di hitam semua kan perjuma lalu kita berikan sedikit motif ini di pinggir pinggir ini biar dia agak ada seninya jadi kita pakai gulungan benang ini bikinnya ada caranya itu di video-video saya sebelumnya ya cari aja ya ini untuk memberikan efek-efek efek-efek apa ini seni di pinggiran daripada gambar ini ini saya pernah bikin ini tapi menggunakan airbrush manual jadi dia enggak menggunakan water slide decal ya di video saya yang dulu itu pernah saya buat itu pakai airbrush manual oke untuk langkah selanjutnya setelah selesai seperti ini hasilnya ini kita keringkan untuk tahap selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap finishing kita akan lapisi ini dengan anti-gures clear untuk tahap finishingnya kita menggunakan clear dari hardware ini beta clear 2 banding 1 dia ini tanpa banyak thinner jadi glossinya itu tidak turun drastis ini kita campurkan yaitu 2 daripada base clear nya lalu kita campurkan itu 1 itu dari hardener nya ini 2 banding 1 itu 2 dari clear dan 1 itu dari hardener nya kita tambahkan sedikit saja untuk thinner nya karena memang clear series ini tidak menggunakan terlalu banyak thinner untuk mempertahankan daripada glossy dari clear ini ini oke lor setelah 10 menit kita jeda dari tahap pencampuran ya kita siap untuk melakukan tahap terakhir yaitu finishing disini saya memakai spray gun awarita K350 nozzle 0,8 ini dengan tekanan angin 30-35 PSI kita semprotkan tipis-tipis dulu merata di semua bagian media ini ini kita akan lapisi sampai dua layer untuk selanjutnya kita bisa jar tebal terakhir tempat nipis tempat nipis tempat nipis tempat nipis selamat menikmati oke lor inilah hasil akhir daripada pengecatan kita ya yang menggunakan water slide decal jadi untuk yang kurang sabar dalam airbrush pengerjaan airbrush bisa solusinya menggunakan water slide decal ya lor ya tapi itu tadi selera kembali ke masing-masing pemirsa jadi boleh pakai water slide decal ataupun dengan airbrush manual ini rasanya beda-beda oke semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau referensi buat airbrush tanky-nya ataupun bodi-bodi motornya ya tetap jaga keselamatan Anda di jalan dan salam satu aspal selamat menikmati